Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan masih banyak warga yang tinggal di tepi aliran sungai Batanghari yang buang air besar di sungai. Al-Haris mengharapkan agar masyarakat mulai membiasakan perilaku hidup sehat dan bersih atau PHBS. Gubernur Jambi Al-Haris sangat prihatin dengan kondisi air sungai Batanghari yang tak lagi bening, bahkan tak lagi tampak ikan-ikan berenang di bawahnya dan hanya terlihat sampah-sampah dan air yang keruh. Hal itu disampaikannya saat acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Jambi bertempat di desa Senaung Jambi luar kota Muaro Jambi pada Kamis 2 Juni kemarin. Gubernur Al-Haris mengungkapkan tingkat pencemaran sungai terpanjang di Sumatera itu kini mencapai 49 poin hampir di ambang batas. Oleh karena itu, Al-Haris mengharapkan ini menjadi tugas semua pihak terkait bahwa ke depan sungai Batanghari harus kembali bersih. Selain itu, Gubernur Al-Haris juga menemukan masih banyak warga yang tinggal di topi aliran sungai Batanghari yang masih membuang air besar atau BAB di sungai. Terkait persoalan itu disebut Al-Haris, pemerintah harus hadir untuk membiasakan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dirinya meminta OPD terkait dan Pemkap Muaro Jambi bekerjasama untuk membuat MCK Plus atau sarana sanitasi masyarakat untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus, serta sarana untuk mendapatkan air bersih. Peminta pemerintah, pemerintah, semuanya, sehat, dan permakan ini untuk membuat staf kami nanti, pemerintah hidup, PHB, Kesehatan, dengan Pemkap Muaro Jambi, untuk mereka saling bekerjasama nanti. Nah, kita bisa menggunakan CSR, pemerintah, 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 pekerjaan, dan siapa itu kita. Yang intinya, kita tidak boleh membiarkan keluarga kita yang masih terbudaya di AP di sungai Batanghari. Maka pemerintah siapkanlah sarananya, bangun MCK Plus untuk mereka, baru ini kita hilang kebudayaan itu. Karena itu juga mereka juga harus hidup sehat. Kapan realisasinya Pak? Nah maka hari ini kita mulai. Insya Allah kalau sudah ngomong saya ini tinggal jalan semua nih, Bupati, PJ, Bupati, siapa lain tinggal jalan.